Halo brother brother fighter, jumpa lagi di channel ini kita akan membahas tentang Andi Setia Negara yang melawan Rianto yang akhirnya kalah Tapi sebelumnya klik like dulu video ini dan klik tombol loceng yang berwarna hitam Let's go fighter! Oke brother brother fighter Memang di dalam pertandingan Wajar-wajar aja jika tersulut emosi Terlebih lagi petarung yang diasuh oleh Max Metino di campnya Dan diasuh langsung oleh Rama Sepandi sebagai cornerman di pertandingan kali ini melawan Rianto Andi Setia Negara melakukan ya bisa dibilang trash talk di dalam suatu pertandingan Apakah trash talk ini akan berguna atau bermanfaat bagi petarung itu sendiri atau tidak? Yang kita lihat ternyata trash talk itu akan menjadi boomerang bagi para petarung jika Jika kita kalah dalam pertandingan tersebut Nah inilah yang sangat disayangkan jika Andi Setia Negara kalah di pertandingan kemarin Nah ini sayang banget Sedangkan Rianto ini sebenarnya sudah berada di posisi Di ronde pertama ini dominasi Andi Setia Negara sangat kuat Kalau bisa dibilang nilainya itu 10-8 untuk Andi sebenarnya Gue sangat suka melihat Kalau bisa dibilang melihat permainan Andi Setia Negara di permainan kali ini Karena memang bisa dibilang progresnya itu sangat jauh dibanding pertarungan-pertarungan Andi Setia Negara sebelumnya gitu Ini sangat eksplosif sekali di pertandingan-pertandingan melawan Rianto kemarin Tapi sangat disayangkan gitu Ya salut aja buat progresnya Andi di pertandingan melawan Rianto kali ini Tapi sayang sekali memang lagi apes aja Atau memang nafasnya Andi yang tidak terkontrol Sehingga banyak terlalu eksplosif dalam menyerang Sehingga ketika kena gelatin shock yang gak terlalu kencang sebenarnya sih Kalau bisa dibilang gue dari mata penonton gitu ya Gak terlalu ketat tapi memang sudah kejadian sudah terjadi gitu Andi menyerah di cok oleh Rianto di ronde kedua Sayang sekali, sayang sekali, bener-bener sayang sekali Tapi patut diatungi jempol oleh progresnya Andi saat ini di pertandingan yang kemarin melawan Rianto Aku berharap nanti di pertandingan kedepannya lebih bisa mengontrol emosi Dan lebih tahan lagi melawan ego Dan juga melawan emosi supaya strategi pertarungan atau permainan yang diinginkan bisa dikontrol oleh pertarungan itu sendiri Ya mudah-mudahan Andi bisa lebih baik lagi kedepannya kita berharap Jangan sampai lagi kecolongan Ya BJJ boleh ditingkatkan karena stand up ya lumayan kuat gitu stand upnya Untuk Rianto keren juga gitu Dia sabar, dia tertekan di posisi ronde pertama ini Bahkan didominasi oleh Andi di ronde pertama Sebenernya ada kesempatan gitu Ada kesempatan, ada momen yang bisa memenangkan Andi di ronde kedua Tetapi walhasil Namanya MMA MMA itu apapun bisa terjadi Apalagi di One Pride MMA ini yang kita gak duga-duga gitu Seperti kejadian Winry 45 melawan Theo Ginting Yang Theo Ginting ternyata kebanyakan membully Dan trash talk di atas oktagon Dibalikan keadaan oleh Winry 45 Ya itulah Namanya permainan atau pertandingan di MMA Apapun bisa terjadi Yang penting adalah bagaimana Mengalahkan ego kita dalam setiap pertandingan Nah sehingga akhirnya Minta maaf tentunya Mengaku salah dan minta maaf Dan menginginkan rematch lawan Rianto di One Pride Nah pendapat kalian gimana nih? Dikasih gak nih rematch ini lawan Rianto nih? Nah kalau di rematch lagi keren juga ya Tapi Kalau bukan lawan Rianto lawan siapa ya? Temen-temen yang tau gak nih? Yang mengikuti MMA ini Kayaknya cocoknya lawan siapa nih Andi Rianto? Di video Apa namanya? Di video Pengakuannya Setelah di interview oleh MMA Di backstage interview FN450 Ternyata Dia juga memiliki masalah Pribadi gitu Masalah pribadi yang gak bisa diungkapkan Yang akhirnya terbawa ke oktagon Sehingga Mengganggu konsentrasi Dan mengganggu emosi dalam permainan Ya Namanya Pertandingan maupun pekerjaan juga Bagi temen-temen Yang punya masalah juga di rumah Atau masalah Sesuatu yang dibawa ke pekerjaan Ya akhirnya Ya gak Gak keren juga kerjaan kita gitu Ya itulah kita bisa mengambil pelajaran Dari Andi Setia Negara Bahwa Yang melakukan sesuatu kita gak perlu emosi Kita down to earth Dan juga Kita santai Menjalankan strategi Dalam pekerjaan maupun pertandingan Ya bisa dibilang Apes lah gitu Lagi apes dan juga lagi Ini banget Apa namanya Keadaan berpalik Ya Mudah-mudahan Andi bisa belajar Nah yang tajem sekali adalah Mulut-mulut netizen Atau komen-komen netizen ini Temen-temen dari Malik Kolik Ngelawak kok di oktagon Bener-bener ngehibur Bacot doang Kagak menang Wah ada ketauan Bilih sembiring Gak terima Jadi inget musuhnya Winry Wah siapa tuh Tulis di komen ya Malu Gak malu Gak malu Malu dong Masa enggak Oke Menang dulu Baru sombong Rame oi Ini dari Ardi Lumihi Mikos program Lehermu tak sekeras emosi Anak muda Dari Habina Saat fight Ngolok-ngolok lawannya Santai aja Pas sudah kalah Diolok-olok balik Marah Malah marah Kocak Sangat menghibur sekali Ya namanya juga lagi emosi Ya kan Ada masalah Ya kita maklumin aja Awal merasa hebat Pas kalah gak terima Dalam kons Apa Daripada ke gym Mending konsultasi Masalah anger Anger management Bor Lol Yap Boleh jadi Makannya gedein teknik Bukan emosi Dari Gendut 093 Gilpang Segitu doang Tendangan lo Ucap si Tato Tapi cekikannya Bikin aku mau mimpi Yudi The Avatar Gila Ini Postingan ini Kemenangan dari Apa namanya Dari Dianto Pertandingin kemarin Banyak like ini Sekitar 2000an lebih Wow Cukup ini juga ya Cukup Seru juga ya Menonton pertandingin Sebenernya Bisa di Ini juga sih Diambil pelajaran juga Sambil Andi juga belajar Menghadapi Ucapan-ucapan Para netizen Yang telah Apa namanya ya Yang telah Memberikan Unek-uneknya Kepada Kepada Andi Di pertandingan kemarin Ya Diambil hikmahnya Diambil pelajarannya Oke Ambil positifnya Dan Berusaha lebih baik lagi Itulah yang diharapkan oleh Petarung Berjiwa besar Nah Mudah-mudahan Kalau seandainya Andi main lagi Kira-kira lawan siapa Yang cocoknya ya Teman-teman Boleh komen di bawah Dan Itulah kita bahas Tapi Sebenernya Sebenernya dari Psywar Atau Permain-permain yang unik Seperti ini Menurut gue sih Sasah aja Untuk menghibur Kita semua Memberikan warna Di pertandingan MM Daripada pertandingan Yang biasa-biasa aja Gitu kan Ya ada Hal-hal yang seru Hal-hal yang lucu Dari Kejadian pertandingan ini Dan Rianto Kalem-kalem aja Gitu Ya kemungkinan mukanya juga capek Abis kerja Mungkin ya Melawan Andi Setia Negara Yang kena masalah Yang lagi kena masalah Ya udah cocok lah Sama-sama Ketemu Nah Nah ini kayaknya Andi Gak ada banyak ngomong juga Gitu Di pertandingan kemarin Ya kalem-kalem aja Oke Segitu aja Unek-unek Dari Pertandingan kemarin Ya lumayan seru Yang mudah-mudahan bisa Kita bahas Pertandingan-pertandingan Yang lain lagi Yang seru-seru Ya tulis apa ya Pertandingan apa yang kita bahas ya Tulis di komen ya Teman-teman Bagi kalian belum like Like dulu video ini Bagi kalian belum subscribe Subscribe dulu Thank you banyak Saya pamit undur diri Tetap sehat Dan tetap semangat Sampai jumpa di pertandingan-pertandingan Seru berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax